Kalau kofrens, di sini kita punya pertanyaan nih, berilah nama segibanyak-segibanyak yang membentuk piramida di samping. Yuk kita kerjakan sama-sama, semangat terus ya kofrens. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu segibanyak? Jadi segibanyak adalah bangun tertutup yang sisinya dibatasi oleh garis yang terdiri dari banyak segi, sudut, dan memiliki minimal 3 sisi. Nah sekarang kita lihat ya, piramida ini ada alas dan ada sisi tegaknya, maka kita akan cek ya alasnya ini bentuknya apa sih kofrens. Nah di sini untuk mencari tahu nama segibanyaknya, kita akan hitung ya banyak sisinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Wah ternyata ada 4 ya banyak sisinya, sehingga kita ketahui nama segibanyaknya adalah segi 4. Kemudian kita lihat lagi nih, di sini bagian bawahnya ukurannya sama dengan bagian kanannya, sehingga kita ketahui bagian bawahnya ini akan sama ukurannya dengan bagian atasnya, kemudian bagian kanannya akan sama ukurannya dengan bagian kirinya, sehingga kita ketahui seluruh sisinya sama panjang ya. Maka segibanyak ini kita namakan sebagai persegi, karena seluruh sisinya sama panjang. Nah sekarang kita akan cek nih sisi tegaknya, semua bentuknya ini sama ya, sehingga kita akan hitung nih ada berapa banyak sih sisinya. Yuk kita mulai bersama-sama, ada 1, 2, 3. Wah ternyata di sini ada 3 sisi ya, sehingga kita akan namakan sebagai segi 3. Sehingga semua sisi tegaknya berbentuk segi 3 ya. Maka nama segibanyak yang membentuk piramida di samping adalah segi 3 dan persegi. Wah sudah selesai ini kok friends, terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa kok friends, semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa kok friends, ya? selamat menikmati